Intro Shalom, selamat pagi Salam sejahtera, salam kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus kepada semua rakan-rakan yang sedang mengikuti siri devotion from nation dimanapun anda sedang berada siri ini telah memberkati begitu banyak orang dan pada pagi ini saya ingin membawa kita bersama-sama untuk merenungkan firman Tuhan yang saya ambil dari Yesaya 60 mari kita lihat bersama dalam Yesaya 60 kita akan membaca ayat yang ke-11 pintu-pintu gerbangmu akan terbuka senantiasa baik siang maupun malam tidak akan tertutup supaya orang dapat membawa kekayaan bangsa-bangsa kepadamu sedang raja-raja mereka ikut digiring sebagai tawanan pembacaan kita dari ayat yang ke-11 ini sebelum saya lanjutkan mari kita tunduk kepala berdoa terima kasih Tuhan untuk kesempatan ini firmanmu yang menjadi renungan buat kami pastinya akan menguatkan kami, menegukan kami memberikan kami inspirasi yang baru di dalam kehidupan kami bersama-sama dengan Tuhan berkati hambamu yang menyampaikan firmanmu berkati teman-teman kami semua dimanapun sedang mengikuti Siri Devotion from Nation ini ya Tuhan biar kebenaran ini akan menjadi benih ilahi akan hidup yang akan ada dalam setiap hati kami dan akan memberkati kami terpuji namamu ya Tuhan di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur amin tema renungan pada pagi ini yang saya ingin kongsikan bersama dengan semua rakan yaitu pintu senantiasa terbuka pintu senantiasa terbuka dalam kehidupan kita hari-hari ini memang ada ketikanya dimana kita dihadapkan dengan berbagai-bagai situasi yang tidak begitu menyenangkan apa yang kita lakukan terasa tidak berhasil tidak berjaya semuanya mengalami kegagalan apa yang diusahakan terasa sia-sia dan membuang waktu membuang tenaga kita kita seperti mengalami jalan buntu dalam segala hal dan peristiwa ini juga pernah terjadi kepada bangsa Israel ketika menghadapi Laut Teberau tidak ada jalan keluar karena mereka sedang dikejar oleh tentera Firaun mereka terasa tidak ada jalan untuk melepaskan diri mereka hadapi jalan buntu mungkin kalian juga pernah hadapi hal sedemikian ataupun situasi yang mirip sama itu adalah suatu pengalaman yang sangat-sangat kita tidak ingini dalam hidup ini pintu kehidupan seolah-olah tertutup saudara yang dikasih oleh Tuhan pintu berbicara tentang kesempatan pintu berbicara tentang blessing pintu berbicara tentang jawaban doa pintu kesembuhan pintu pemulihan dan pintu keberhasilan kalau sampai hari ini kita masih menghadapi pintu-pintu yang tertutup janganlah saudara-saudara berkecil hati janganlah saudara-saudari berputus asa pintu tidak akan selamanya tertutup kalau kita berinisiatif untuk mengetuk pintu hati Tuhan dengan seruan yang tidak henti-hentinya sebab Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang punya kuasa Tuhan yang penuh kasih dan punya otoriti dalam firman Tuhan tertulis apabila ia membuka tidak ada yang dapat menutup apabila ia menutup tidak ada yang dapat membuka ini dari Wahyu 3 E7 jadi setiap pintu dalam kehidupan kita seperti pintu kesempatan pintu berkat pintu kesembuhan pintu pemulihan pintu keberhasilan pasti akan dibukakan bagi kita bahwa ini adalah janji Tuhan penulis Amsal menegaskan bahwa selalu ada masa depan selalu ada harapan bagi orang yang takut akan Tuhan masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang Amsal 23 ayat 18 jadi pengharapan ada bagi mereka bagi kita yang takut akan Tuhan apa buktinya orang yang takut akan Tuhan buktinya yalah mereka hidup sesuai dengan kehendaknya mereka hidup sesuai dengan perintah Tuhan yakni tak akan kehendak Tuhan sekalipun situasi ataupun keadaan sepertinya tidak memungkinkan pintu itu terbuka tetapi bagi Tuhan tidak ada yang tak mungkin tidak ada yang mustahil firman Tuhan mengatakan dalam ayat pembacaan kita tadi ayat 11 itu pintu pintu gerbangmu akan terbuka senantiasa baik siang maupun malam tidak akan tertutup ini ayat terjukan kita artinya Tuhan sanggup Tuhan mampu membuka setiap pintu bagi kita dalam segala keadaan di segala musim kehidupan kita dengan kata lain berkat Tuhan tidak dipengaruhi oleh situasi apapun situasi yang kita hadapi tidak dipengaruhi oleh situasi sedemikian asalkan ini syarat yang begitu penting kita perlu tanggapi asalkan kita benar-benar hidup melekat kepada Tuhan tinggal di dalam firmannya maka tidak ada yang perlu ditakutkan tidak ada yang dikhawatirkan di dalam hidup ini sekalipun dunia penuh dengan permasalahan penuh dengan gelojak tidak ada perasaan khawatir yang akan muncul dalam hidup kita meskipun ada berbagai krisis yang melanda seperti pandemik yang sedang kita alami pada hari-hari ini krisis ekonomi kesan daripada pandemik dan seumpamanya atau sekalipun begitu banyak orang merancang kejahatan terhadap kita tetapi jika Tuhan membuka pintu pintu blessing bagi kita tidak ada kuasa apapun dimanapun yang mampu menghalangi Tuhan melakukannya karena Tuhan sanggup melakukan perkara-perkara besar Tuhan sanggup melakukan perkara-perkara yang dasyat di dalam hidup kita oleh itu saudara-saudara yang dikasih dalam sempatan yang singkat ini mari saya mengajak teman-teman sekalian mari kita andalkan Tuhan selalu senantiasa berterusan secara konsisten di dalam hidup ini tinggal di dalam firmannya maka pintu-pintu berkat pintu-pintu kesempatan pintu-pintu kesembuhan pintu-pintu keberhasilan pintu-pintu pemulihan akan dan pasti terbuka senantiasa terbuka bagi kita semua haleluya puji Tuhan demikian renungan firman Tuhan yang sesingkat mungkin yang saya sampaikan kiranya Tuhan memberkati Anda sekalian dan saya mengajak kita untuk berdoa Bapak di surga Bapak yang penuh kasih Bapak yang menjadi tempat harapan kami tempat naungan kami tempat kami meletakkan seluruh hidup kami Tuhan pada saat pagi ini di kesempatan ini firman-Mu yang kami renungkan biar menjadi rimah yang dapat menguatkan kami menegukan kami Tuhan meskipun kami seringkali merasa bahwa pintu seakan-akan tertutup pintu seakan-akan tidak ada jalan untuk keluar daripada permasalahan yang kami hadapi tapi kami percaya janji Tuhan buat kami pada hari ini pintu sentiasa dibuka bagi kami anak-anak Tuhan yang percaya anak-anak Tuhan yang bersandar kepadamu anak-anak Tuhan yang hidup takut akan Tuhan anak-anak Tuhan yang taat melakukan perintahmu terima kasih Tuhan berkati semua rakan-rakan kami dalam sepelayanan di devotion from nation ini ya Tuhan dimanapun mereka berada Tuhan yang kau terus berkati hidup mereka berkati keluarga mereka Tuhan berkati segala keperluan seharian mereka Tuhan engkau yang mempercukupkan bahkan melimpahkan itu buat mereka semua terpunci namamu ya Tuhan kami juga berdoa situasi yang kami masih alami pada hari-harinya Tuhan Tuhan kami berdoa supaya engkau terus-menerus menyertai kami semua anak-anak Tuhan di setiap negara bahkan berkati pemimpin-pemimpin supaya punya solusi yang tepat untuk menengani pandemik menengani ekonomi yang merundum Tuhan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Yesus penyertaan Tuhan akan memulihkan setiap keadaan yang kami hadapi pada hari-hari ini terima kasih Tuhan berkati kami semua berkati anak-anakmu berkati kehidupan kami berkati pelayanan yang Tuhan percayakan buat kami berkati pelayanan seri devotion from nation ini ya Tuhan setiap orang yang mengikuti acara ini ya Tuhan rima yang Tuhan tempatkan daripada anak-anak Tuhan yang disampaikan itu akan menjadi rima yang hidup yang akan mengubah hidup kami bersama ya Tuhan dan kami tidak akan sama lagi ketika kami merespon secara positif setiap firman yang Tuhan sampaikan lewat perenungan di setiap hari ini terpuji nama-Mu ya Tuhan ini doa yang kami naikkan kami panjatkan segala ucapan syukur dalam nama Yesus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami Haleluya Haleluya Amen Amen